Terima kasih Terima kasih Sandi Ibnu Jalil Sangi Ibnu Jalil Pakai Sandi apa sekarang? Namanya Ibnu Pakai Sandi apa Sandinya? 003421 Enggak ada nomor HPnya Enggak lagi HP Panggilannya? Ibnu Ditampunya Ibnu Kerjaannya sekarang apa? Kuli Kuli apa? Bangunan tapi lagi nganggur Banyak sekarang kuli bangunan Lagi lakukan kerjaan Kenapa nganggur? Ya kadang major kerjaannya Kalau sama PG kenal? Oh itu sih sepupu Pak saudara dari mama Masih saudara dari ibunya Oh ibu ini saudara Suka bareng kerja? Suka di Bandung aja Di Bandung Kenal kuli di Bandung? Sejak kapan bareng PG Kuli di Bandung? Ya Saya ingat saya sih Awal Agustus Tahun? Tahun 2016 Masih ingat gitu 2016 Masih ingat gitu 2016 Saya udah lupa dong Masih ingat Masih? Awal Agustus Ya 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 2016 Kerja di mana? Di Bumi Rancamanyar Oh iya benar Rancamanyar Di Pak Agus bukan? Pak Agus Aceng-aceng Pak Agus Saudara Agus tinggal di mana? Di Rancang Kasiat Rancamanyar Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Ya Sudah berapa lama saudara tinggal di Alamat saudara tersebut? Kurang lebih 8 tahun yang lalu Pak 8 tahun yang lalu Berarti sekitar 2016 Bisa saudara pertegas lagi di bulan berapa? Maksudnya tinggal Ya 2016 itu di bulan berapa saudara menempatinnya? Sekitar November Pak Sekitar November Jadi rumah itu saudara tempati di bulan November? Oke Apakah rumah tersebut saudara bangun atau sudah jadi? Atau bagaimana? Bangun Pak Saudara bangun Sudah bangun Jadi di 2016 Oke Peggy bareng? Bareng Oke Peggy bareng Dari bulan apa sampai bulan apa bangun rumah itu? Saya sih ikutnya ya Sama Peggy itu awal Agustus saja Tahunnya tuh Ketika awal Agustus ikut kerja Iya Bareng sama Peggy dari sini atau Peggy sudah ada di Bandung? Peggy sudah ada di Bandung sama Ruti Saya berangkatnya Parman sama saya Oh Parman Di tahun berapa saudara mulai bangun rumah saudara? Tahun 2016 Tahun 2016 Bulan? Agustus Yang saya ingat saya Agustus Seingat saudara Agustus Kalau tanggalnya? Tanggalnya awal Agustus Pak Awal Agustus? Awal Agustus Bisa disebutkan tanggal pastinya? Ya sekitar tanggal 2 atau 3 Tanggal 2 atau tanggal 3 Oke Pada saat saudara membangun rumah saudara Apakah saudara menggunakan jasa? Orang lain untuk yang membangunnya? Atau seperti apa? Menggunakan jasa orang lain Menggunakan jasa orang lain Ada berapa orang? Delapan Pak Mas Delapan orang Bisa saudara sebutkan nama-namanya delapan orang tersebut yang membangun rumah saudara? Kalau saya sebut namanya saya taunya parudinya aja Pak Oh Karena parudi itu sebagai pemborong Parudi sebagai pemborong Oke Kalau Pegi Setiawan apakah saudara mengenalnya? Mengenal Mengenal? Atas nama Pegi Setiawan? Pegi aja kalau saya tahu Oh Bapak tau Pegi aja? Namanya Pegi aja Pegi Perong? Tidak 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 mengenal Oke Jadi di bulan Agustus awal Melalui parudi Saudara membangun rumah saudara? Betul Ibu Riana kenal dengan Pegi Setiawan Pegi Setiawan Taunya pas kerja aja pas membangun rumah Pas membangun rumah Di bulan berapa Ibu Riana? Tau? Pegi Setiawan pada saat membangun rumah Atau saya ubah pertanyaannya Di bulan berapa rumah Ibu dibangun? Agustus Agustus Tahun Tanggalnya? Awal Agustus sudah berjalan Awal Agustus sudah berjalan Tahun berapa? 2016 2016 2016 Apakah saudara juga mengetahui ada berapa orang yang bekerja di rumah saudara untuk membangun rumah tersebut? 8 orang 8 orang Apakah saudara mengetahui bahwa di 8 orang itu ada salah satu pekerjanya bernama Pegi Setiawan? Kalau dari awal saya tidak tahu yang saya tahu Pak Rudi itu bersama 2 anaknya Pak Rudi bersama 2 orang anaknya Boleh saya sebutin anaknya Pegi Setiawan 1 dan Robi apakah benar cuma mengkonfirmasi? Iya Itu benar ya? Iya Oke Kerja disitu? Iya Sebagai apa? Sebagai Kuli Ngaduk Ngaduk Robi bagian apa? Ngaduk juga? Robi adiknya Adiknya Pegi Yang tidak mau sekolah itu kayak itu Ibunya ya kamu ya? Jadi kerja disitu bareng ya? Bareng kerja disitu Di Bandung Di Bandung Kalau Pegi bagian apa? Pegi bagian kayak ibu sama ngejal Saya ngaduk Ini ngaduk? Ngangkut Saudara mengenal juga Pegi kan? Tahunya setelah berjalan pembangunan Pak Setelah berjalan pembangunan rumah ya? Oke Apakah juga saudara tahu bahwa Pegi itu adalah salah satu anak dari Pak Rudy? Tau Tau Tahunya ya itu setelah berjalan itu Yang saya ingin menanyakan bahwa di bulan Agustus ini kan di awal mulai pembangunan Jadi kalau di bulan Agustus antara kurang lebih 3 minggu perjalanan pembangunan Apakah saudara saksi mengetahui bahwa Pak Rudy berserta 2 orang anaknya ada bekerja dalam pembangunan rumah tersebut? Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Saudara tidak mengetahui? Karena saya hubungannya dengan Pak Rudy hanya pembayaran saja Pembayaran saja Kalau begitu yang saudara ketahui terhadap anaknya yang 2 orang itu Apakah saudara mengetahui bahwa dia juga ikut bekerja di rumah yang kepemilikan saudara? Dulu kan yang menunggu pekerjaan itu almarhum bapak saya Oke Jadi bapak saya yang cerita itu Pak Rudy itu sama anaknya berdua Tapi oh jadi saudara ketahui almarhum bapak saudara menyampaikan kepada saudara Yang bekerja itu adalah Pak Rudy beserta 2 orang anaknya Jadi berarti saudara mulai mengetahui Pak Rudy dan kedua orang anaknya Itu begitu awal bulan Agustus mulai bekerja saudara saksi sudah tahu? Tahu bapak dan anaknya aja kalau satu-satunya tidak tahu Oke berarti Pak Rudy dan dua orang anaknya ya? Terima kasih Ini berarti laden juga ya? Berapa ganji di Pak Agustus waktu itu? Di Pak Agustus waktu itu kurang tahu Standar Tukang aduk berapa? Dulu itu masih berapa sih bikin ya? Setahu saya 80 ribu 80 iya Setitar 80 ribu Karena waktu itu harga tukar 100 Waktu itu misalnya wolong bulu ewu Berapa? Wolong bulu ewu Wolong berapa sih? Wolong bu 80 ribu 80 iya waktu itu 75 sampai 80 Iya Pak Itu ada saudara saksi pakai mandor? Mandor? Ya Ya pemborongan semua Ada surat kontrak kerjanya nggak? Tidak Pak Karena saling kenal aja Kalau saling kenal dari secara misal Ya Sistik kerjanya borongan mimpun atau harian? Kalau kita borongan sampai selesai Oh Saudara saksi disini Peranannya Cuma membayar Atau Apa? Cuman Melakukan pembayaran ke Pak Rudy aja Membayar Pak Rudy Ya Uangnya dari ibu langsung Atau dari suaminya? Dari saya langsung ke Pak Rudy Bukan lewat suaminya ya? Bukan Tidurnya dimana? Tidurnya di bedeng Pak Yang Kayak Kos-kosan tapi kayu Bikin sendiri kayak kandang wadus tuh Kayak kos-kosan tapi kayu Kayak kandang wadus Wadus tuh apa sih? Kambing Oh wah kambing wadus ya? Iya Wadus ya? Iya wadus Kayak kandang saksi Jadi kalau kayak wadus itu kayak kambing? Iya Pak Tahu nggak Pak Itu nginepnya dimana Pak pegawai ini? Waktu itu nginep di belakang di lokasi kerja Pak Ada bedeng lah Ada bedeng? Dekat Dekat dengan Di lokasi Oh di lokasi pekerjaan itu? Di lokasi pekerjaan Ketika cross-check setiap sore Itu jumlahnya 8 orang atau ada lebih kurang? Saya tidak memperhatikan main powernya Pak Tidak ini? Berarti hanya progres rumah saja? Progres rumah saja Dan material untuk besok Besoknya? Yang saya tanyakan Oke siap makasih Ya Yang saudara ketahui Khususnya yang 4 orang ini yang bekerja Itu tinggalnya dimana? Di belakang Di apa Bedeng ya Di bedeng? Iya semua di bedeng Sampai rumah saudara selesai? Iya Bareng lah sama Dari bulan Agustus Ya Ketemu sama Peggy Kerja sama Peggy di Bandung Sampai bulan apa? Sampai Saya sih Seingatnya Desember Desember Sampai Desember? Iya Baru selesai proyeknya? Baru selesai terus bulan semua Pada saat Pak Rudy dipakai sebagai mandor untuk mengerjakan rumah saudara Betul Ya kan? Sejak awal bulan Agustus Ya Pada saat Pak Rudy dipakai sebagai mandor untuk mengerjakan rumah saudara Waktu awal bulan Agustus disitu Pak Rudy sudah menggunakan anak buah Untuk melakukan pekerjaan itu Sudah Sudah 8 orang 8 orang itu ya Kalau Saat itu Saksi sudah mengetahui berarti Ada juga Peggy disitu kan Mengetahui Kenalnya September dia Maaf Pak Saya jelasin dulu boleh Iya Jadi ceritanya gini Pak Waktu pembangunan Ya Awal itu di bulan Agustus Gustus Ya antara tanggal 2 sampai 3 Iya Berjalanlah Pembangunan Kurang lebih satu minggu ada penggantian orang Buruh Oh gitu Empat orang Nah Disitu kurang lebih satu dua hari itu Langsung ada penggantinya dengan jumlah yang sama jadi 8 Jadi 8 Ya Setelah itu gak ada penggantian lagi Gitu Oh iya Abang saya begini saksa ya Sejak saat itu Si Peggy yang Peggy Setiafan yang kita maksudkan sekarang ini Sudah ada bekerja disitu atau tidak Itu Memang kalau terakhir Ada Pak Sampai terakhir finishing Ada Maksudnya saya begitu Betul Jadi Jadi saudara saksi harus tegas Ya Ada Terakhir itu ada Peggy Roby Ibnu sama bapaknya Pak Rudy Itu sampai finishing selesai Oh Berarti sudah ada ya Oke 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 Itu aja Cukup Saudara saksi Selesainya pembangunan itu Bulan apa saksi Lima bulannya lah Pak Dari bulan Agustus Kurang lebih empat sampai lima bulan Selesainya November 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 Desember Atau apa Empat sampai lima bulan Lepat Antara empat sampai lima bulan Ya perkiraan segitulah Kita nggak inget sih Pak Apakah Sudara mengetahui juga pernah disampaikan bahwa rumah ini agak selesai sedikit terlambat karena karyawannya kurang atau Pak Rudy dan kedua orang anaknya itu ambil cuti dan berlibur Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Kalau pekerjaan rumah saudara itu apakah sesuai target sesuai dengan waktu yang saudara sepakati dengan Pak Rudy Tidak Maksudnya Nilai apa Nilai perjanjian jasa kerja terputus di tengah jalan Lalu inisiatif saya lanjutkan pembayaran lebih gitu Lanjutkan pembayaran Ya Tapi sampai selesai itu dikerjakan oleh Pak Rudy dan kudorang anaknya Ya Kalau begitu kapan saudara mengetahui atas nama anaknya bernama Pegi Setiawan Setelah Setelah nilai kontrak sama Pak Rudy berakhir kurang Tapi pekerjaan kan masih berlanjut masih banyak gitu Nah Karena kita perlu juga rumahnya apa terus dilanjutkan Lalu saya sama suami sepakat oke lah kita membayar lebih gitu membayar lebih Tetapi karyawannya dikurangi dari delapan itu saya cuma mau setengahnya aja gitu Oke Jadi setengahnya itu kalau delapan berarti tinggal empat Apakah saudara mengetahui bahwa empat itu masih tetap ada dua orang anaknya bekerja atau sudah keluar Ya ada Masih ada oke Gajiannya mingguan gak? Gajiannya mingguan gak? Gajiannya mingguan gak? Gajiannya kurang tahu Pak tapi Waktu itu terima duit mingguan apa? Saya kadang dua minggu sekali Terus kemudian Waktu saudara berikan gaji Betul Gaji mingguan Atau kurang kecara mingguan atau bulanan? Mingguan itu saya serahkan ke Pak Rudy sebagai pemboro Sebagai pemboro Sebagai pemboro Ibu ke tempat lokasi itu dengan jarak segitu Ibu ke lokasi itu berapa hari sekali? Hanya hari Sabtu saja untuk pembayaran ke Pak Rudy sama pembayaran material Ada hari libur gak pekerja itu bekerja? Tidak Tidak ada Setiap hari bekerja Iya Kalau kerja ngisi daftar hadir gak? Enggak Langsung kerja aja Iya Gak ngisi daftar hadir Oh yang mandornya ada namanya Catet namanya iya Oh Mandornya sapa? Mandornya Sebutku saya Bapaknya Robi Sedulur Pak Rudy Pak Rudy itu mandor? Mandor Mandor bangunan Bapak Rudy Oh Pak Rudy itu mandornya Iya yang punya kerjaannya Itu berapa kali Setiap pembayaran? Pakai nota gak? Kalau waktu itu saya masih punya nota Tapi sekarang sudah tidak punya nota apa-apa lagi Maksudnya kalau setiap pembayaran itu ada kwitansi Atau apa bukti apa? Oh tidak Tidak ada Tidak cuma saya mencatat Pak Rudy juga mencatat gitu aja Jadi Pak Rudy itu mencari pekerja itu Pekerja-pekerja itu yang mencari Pak Rudy ya? Bukan Ibu ya? Bukan Terserah mau berapa jumlahnya Yang penting borongan begitu ya? Iya Itu pada bulan Agustus itu MPG kerja di situ Iya Pak Peggy pernah pulang gak ke Cerbon Sebulan itu? Di bulan itu? Ya Kalau setahu saya boleh gak Pak? Setahu saya sih gak? Ya boleh Kak Bukan saya tahu Yang diketahui Yang diingat Yang diketahui Yang dirasakan Kayaknya enggak Dan itu Peggy pulang gak? Enggak Sabtu pulang misalnya Enggak Cuma kirim aja Peggy nitip uang pulang buat siapa? Mamanya Buat mamanya Enggak tahu transfer Enggak tahu Ini tiba-tiba Apakah pada saat Tadi antara tanggal 25 Agustus Sampai di bulan September Peggy berada Berada atau bekerja di Dalam pembangunan rumah saudara? Saya lupa lagi Pak Saudara lupa? Oke Saya lanjutkan Kalau begitu Yang saudara ingat Di bulan Agustus itu apa? Maksudnya? Waktu pembangunan rumah saudara? Kan saudara mengatakan Bahwa setiap sore Saudara datang ke rumah saudara Untuk melihat progres Ya kan? Nah kemudian Disitu Apakah saudara tidak ada ngobrol Sama 8 orang tukang itu? Paling saya ngobrolnya sama Pak Rudi ya Bapaknya Pak Rudi? Ya, Pemborongnya Kalau Peggy Setiawan? Enggak pernah? Enggak pernah ngobrol Di bulan September? Enggak Oke Kalau yang menyangkut masalah Apakah Saya ulang Saya rupa pertanyaan saya Apakah di bulan Agustus itu Pak Rudi menyampaikan Ada Anak buah saya Atau ada karyawan saya Isin pamit Atau berlibur Apakah seperti itu? Enggak ada cerita itu Tidak ada seperti itu Enggak ada Jadi dia Bapak tahu bahwa 8 orang itu bekerja terus ya Gimana pak? Bapak Bapak ketahui bahwa Anak buah dari Pak Rudi 8 orang itu Itu bekerja terus ya Berjalan terus pak Berjalan terus ya Dan tidak ada yang Yang saudara mengetahui bahwa dia Ada beberapa karyawan Berlibur Oh saya enggak tahu itu pak Enggak tahu Saudara saksi Saudara saksi Tadi kan mengatakan Kalau Pak Rudi Bersama kedua Anaknya bekerja Di sana kan Berarti tiga orang ya Anaknya kedua-duanya Laki-laki ibu ya Apakah pernah enggak ibu melihat Pegi Setiawan itu Bekerja di sana? Pernah Pernah Sampai kapan terakhir ibu melihat Pegi Setiawan bekerja di sana? Sampai selesai Ketika Pak Rudi pamit dari rumah itu Bertiga dengan anak Sampai selesai ibu ya Berarti selama dia Bulan Agustus Mulai tanggal 25 Sampai akhir Agustus Segala macam itu Sampai selesai Anaknya Pak Rudi itu lengkap di sana Sama Pak Rudi ya Enggak kemana-mana gitu Ada berarti ya Tiga lengkap ya Baik Terima kasih ya mulia Waktu itu kalau panggil Pegi apa namanya? Di sana ya Di panggilnya Di panggilnya Robi Kadang Saya sih panggilnya Pegot Pegot Kadang nanya Pegot Oh ini panggilnya suka Pegot Kalau saya aja Di panggilnya di sininya Inu Nah di sana? Eh? Di sini panggilnya Ibnu Inu Di sana? Di sana ya nama aslinya Ibnu Ibnu aja Iya karena Inul Di akhir-akhir bulan Agustus Antara tanggal 25 Sampai tanggal 30 Atau 30 Ya kan Sampai tanggal 1 September Apakah juga saudara melihat Ada yang ikut bekerja di situ Membangun rumah saudara atas nama Pegi? Kalau saya Namanya Pegi saya nggak tahu Karena kan saya hubungannya sama Pak Rudy Ya Jadi nama anggotanya Pak Rudy AB nya saya waktu itu nggak tahu Pak Sejak kapan saudara mengetahui namanya Pegi? Mungkin sudah jalan 2 atau 3 Sehingga 2 bulanan lah 2 bulanan lah 2 bulanan baru baru Jadi setelah 2 bulanan Jadi kalau saya menghitungnya Bahwa di bu Di Agustus Awal Berarti kalau 2 bulanan itu Berarti sekitar di Akhir September Ya kurang lebih seperti Di akhir September Baru saudara mengetahui Pegi Pegi Tapi Oke Kalau begitu Kalau saudara tidak tahu Nama Pegi Apakah secara fisik saudara mengetahui 8 orang ini wajah-wajahnya? Ya kalau di ini sekarang ya tahu Itu Pegi ada Oke Hapal ibu dengan orang-orang satu-satu yang bekerja di sana Tidak Tidak apa Namanya Tidak Kok tadi tahu dari siapa? Di akhir aja tahu apa Di awal tahu itu Itu bapak saya cerita itu Si Mas Rudy itu Sama 2 anaknya gitu Dari 8 pekerja itu Ibu yang dikenal berapa orang? Rudy saja? Rudy iya Terus siapa aja disebutkan? Inu Terus? Robi Oh itu aja Oh iya iya Kemudian Di bulan itu Itu yang penting Di bulan itu Pulang Enggak Kecerbon Waktu Saya ingat saya sih Waktu itu ya Tanggal 27 itu ya Malamnya itu nganter Bondol Memang Bondol 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 Siapa Bondol? Bondol itu Suarsono Bukannya Bondol itu adalah burung? Bukan Nama orang yang cuma wadahannya Bondol Baru Bondol ada Suarsono kok Panggilnya Memang Bondol Nono Bondol itu Dipanggilnya? Nono Bondol Nono Bondol Tapi Isin itu mengundangnya Bondol Saya tuh panggilnya Bondol Oh Terus abis pulang itu ya Abis nganter Bondol pulang itu ya naik angkot Terus saya pulang lagi Ke bedeng lagi bertiga Ya masih ada lagi Jadi tanggal 27 itu nganter Bondol Bondol Ke terminal Enggak Ke jalan raya nanti Ke jalan raya aja Oke Bondolnya pulang naik apa? Naik angkot Naik angkot itu menuju terminal dong? Iya Di terminalnya Bondol naik bis apa? Gak tau Gak tau Bondolnya yang tau Hanya Bondol yang tau Hanya Bondol yang tau Tapi yang jelas Peggy hanya nganter ke jalan Iya sama saya Bareng? Bareng Bener nih Bener Jangan bohong loh Bener pak Serius Serius Berani sumpah? Sumpah Kalau sampai nanti di pengadilan harus memberikan saksi Iya Disumpah pakai Quran Berani Berani pak Kalau salah saksinya itu namanya kesaksian palsu Itu ada ancaman pidananya dihukum loh Iya Berani 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 Kenapa berani? Karena saya hanya ngerasain Iya Karena Ngerasa iya Peggy ada di Bandung Berani